Secara simbolis, kartu haji dan umbroh pintar. Menjelang musim haji, Kementerian Agama akan membagikan kartu pintar atau smart card yang diusung oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk para calon jamaah haji. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki dalam perhelatan jalan santai kerukunan dan kebinekaan antaragama oleh Keuskupan Agung Jakarta pada Sabtu 11 Mei. Saiful menjelaskan, smart card akan menjadi hal yang vital bagi calon jamaah haji tahun ini, yaitu sebagai identifikasi visa haji resmi. Smart card ini adalah sebagai identifikasi visa haji. Negara Arab Saudi memberikan kebijakan selain visa haji tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji. Nah, makanya kami sampaikan kepada seluruh warga Indonesia, jangan tertipu, jangan tergoda oleh iming-iming yang bisa memberangkatkan dan sebagainya, karena ini ada sebuah syarat, yaitu smart card yang akan menidentifikasi visa itu tersebut. Selain identifikasi visa, smart card haji ini juga dapat memberikan informasi terkini ibadah haji, membantu transaksi para jamaah di Tanah Suci, serta menyimpan langsung sertifikat haji dalam sistem smart card. Saiful mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan smart card haji dan akan dibagikan pada calon jamaah sebelum keberangkatan haji, diembarkasi masing-masing. Di sisi lain, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas telah melakukan pemeriksaan fasilitas haji di Arab Saudi pada Jumat 10 Mei. Yakut telah melakukan peninjauan di hotel, serta pemeriksaan makanan untuk kenyamanan para jamaah haji, terutama bagi jamaah lansia. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.